Salam sejahtera buat saudara-saudara yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kesayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami memendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara ku yang terkasih Renungan pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius Pasal 25 Ayat 31 Dengan tema penghakiman terakhir Matius Pasal 25 Ayat 31 Sebab beginilah firman Tuhan Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia Maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara ku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Menat firman Tuhan Menat firman Tuhan pagi hari ini Tentang penghakiman terakhir Dimana anak manusia datang di dalam kemuliaannya Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia Dan dia ada di atas tata-tanya Anak manusia datang untuk kedua kalinya Dan dia akan menjadi hakim agung Yang mengadili bangsa-bangsa Saudara ku Anak manusia itu Yesus Kristus Yang datang kembali Dan menggunakan simbol sebagai tanda Untuk membedakan milik Allah Dari yang bukan milik Allah Simbol domba dengan maksud Kepada orang-orang yang benar Yang mendapat bahagia Di dalam pelajaran Allah Sedangkan simbol kambik Mengambarkan mereka yang terkutuk Dan akan mengalami hukuman yang kekal Saudara ku Tertulis di ayat 32 dan seterusnya Kitab Matius pasal 25 ini Lalu semua bangsa akan dikumpulkan Di hadapannya Dan dia akan memisahkan mereka Seorang daripada seorang Sama seperti gembala Memisahkan domba dari kambing Dan dia akan menempatkan domba-domba Di sebelah kanannya Dan kambing-kambing Di sebelah kirinya Dan raja itu akan berkata Kepada mereka Yang di sebelah kanannya Mari Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan yang telah disetiakan bagimu Sejak dunia dijadikan Sebab ketika aku lapar Kamu memberi aku makan Ketika aku haus Kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing Kamu memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang Kamu memberi aku pakaian Ketika aku sakit Kamu melawat aku Ketika aku di dalam penjara Kamu menguji aku Maka orang-orang benar itu Akan menjawab dia Katanya Tuhan Atau dalam penjara Dan kami mengunjungi engkau Dan raja itu menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku Yang paling ina ini Kamu telah melakukannya Untuk aku Demikianlah saudaraku Saudaraku Keselamatan adalah anugerah Dan segala kebaikan Yang kita lakukan Ditujukan Untuk memuliakan Tuhan kita Dan sudah seharusnya Iman Kristus Kita melahirkan perbuatan nyata Saudaraku Di pagi hari ini Mari Mulailah Memperhatikan sesama yang hidup Berkekurangan Berdoa untuk mereka yang sakit Dan mengunjungi Menghibur mereka yang sedang berduka Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup rendungan pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu di pagi hari ini Ajari kami ya Tuhan Agar kami selalu setia Dan selalu percaya kepadamu Di dalam jalan kehidupan Dan aktivitas kami Sepanjang hari ini Dengarlah doa dan sembah kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih Mari kita selalu mengucapkan syukur Di dalam hidup ini Dan kita percaya Rendungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih Untuk kita Salam Amin Amin Terima kasih.